Sejumlah penggemar penyanyi Taylor Swift melaporkan masalah dalam mengakses situs Ticketmaster. Hal ini mengakibatkan penjualan enam pertunjukan Taylor di Paris dan Lyon tertunda. Menanggapi hal itu, Ticketmaster menyatakan bahwa tiket pertunjukan di Perancis masih tersedia dan penyedia sedang bekerja untuk menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Mereka menyebut, kode apapun yang tidak digunakan untuk pembelian tiket pada hari Selasa kemarin akan tetap berlaku. Kemudian para penggemar yang terdampak juga akan diberitahu secara langsung tentang tanggal dan waktu penjualan tiket yang baru. Namun hingga kini, waktu penjualan tiket yang baru belum juga ditentukan. Sebelumnya, situs Ticketmaster sempat tak bekerja selama penjualan pre-sale konser Taylor Swift pada Tour Eras. Para penggemar pun kehilangan tiket setelah menunggu berjam-jam dalam antrean online. Saat itu, pihak Ticketmaster mengatakan situsnya kewalahan oleh penggemar dan serangan dari bot yang menyamar sebagai pembeli untuk meraup tiket dan menjualnya kembali. Ticketmaster kemudian mengeluarkan permintaan maaf kepada Taylor Swift dan semua penggemarnya, terutama mereka yang memiliki pengalaman buruk saat mencoba membeli tiket. Terima kasih telah menonton!